Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang di channel Restu Naning Di kesempatan kali ini Saya akan membagikan resep Cara membuat sayur kacang panjang Dengan tempe kedelai Dan kali ini saya masaknya Menggunakan kuah ya teman-teman Jadi enggak ditumis Rasanya mantul po Oke teman-teman Yang pengen tahu cara buatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Masakan rumah sederhana Dengan rasa yang istimewa Oke Saya siapkan untuk bahannya terlebih dahulu ya teman-teman Untuk bahan utamanya Di sini ada kacang panjang Dan juga tempe kedelai Untuk tempe kedelainya ini saya menggunakan Setengah papan Sebanyak 250 gram ya teman-teman Kemudian saya potong-potong Seperti ini Oh iya untuk potongannya ini sesuai dengan selera masing-masing saja ya Kalau saya dipotong panjang-panjang seperti ini Lakukan hingga selesai Oke untuk memotong tempenya sudah selesai ya teman-teman Ini saya sisihkan terlebih dahulu Kemudian lanjut saya siapkan untuk kacang panjangnya Nah ini kacang panjangnya Pilih yang masih muda Kemudian cuci bersih ya Oke Untuk bagian ujung-ujungnya Ini saya hilangkan terlebih dahulu Nah untuk mempercepat proses pemotongan Nah untuk mempercepat proses pemotongan ini saya bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman Kemudian saya samaratakan dan dipotong secara bersamaan seperti ini Lakukan hingga selesai Oke ini sudah selesai Oke ini sudah selesai kemudian saya sisihkan terlebih dahulu Nah ini untuk bahan utama sayurnya sudah siap ya Lanjut saya siapkan untuk bumbunya ada 2 siung bawang merah 2 siung bawang putih Dan 3 buah cabai rawit merah Selanjutnya saya iris tipis-tipis seperti ini Lakukan hingga selesai Oh iya untuk teman-teman yang suka banget rasa pedas ini bisa ditambah lagi ya cabainya Jadi sesuai dengan selera masing-masing saja Oke untuk semua bahannya sudah siap ya teman-teman Selanjutnya siapkan wajan Tambahkan sedikit minyak Kemudian masukkan bumbu iris Dan kita tumis hingga aromanya itu harum dan juga layu Selanjutnya tambahkan 1 liter air Kemudian tutup dan tunggu hingga airnya mendidih ya teman-teman Oke setelah beberapa waktu ini airnya sudah mendidih Kemudian saya masukkan potongan kacang panjang dan juga tempenya Tambahkan juga bahan pemberi rasanya Disini saya menggunakan 1 sendok makan gula jawa 1.4 sendok makan garam 1.4 sendok makan MSG Dan 1 sendok makan kaldu bubuk ayam ya Oke ini saya aduk terlebih dahulu Oke teman-teman ini kan semua bahan sudah masuk ya Kemudian kita tunggu hingga airnya ini nanti mendidih Dan juga kacang panjangnya ini mulai lunak ya Nah jangan lupa dikoreksi rasanya ya teman-teman Bila merasa ada yang kurang bisa ditambah bumbunya lagi Oke untuk sayurnya sudah matang dan menurut saya sudah pas rasanya Jadi saya matikan apinya dan siap untuk disajikan Disini saya menyajikan menggunakan mangkuk ya teman-teman Dan ini dia Sayur kacang panjang dengan tempe kedelai sudah siap untuk disajikan Ini masih panas ya teman-teman Cocok banget dimakan menggunakan nasi Ini rasanya menurut aku sudah pas banget Dan juga seger ada perbaduan rasa gurih Sedikit pedas dan juga ada manisnya Pokoknya mantul banget Mau dimakan buat sarapan di pagi hari Atau buat makan siang maupun makan malam Ini tuh udah enak pokoknya Untuk teman-temanku semua Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya Semoga bermanfaat dan suka dengan resepnya Ini dia yang ditunggu-tunggu Dimakan menggunakan nasi dan juga gorengan Untuk gorengannya ini aku bikin sendiri ya teman-teman Ini tempe goreng tepung Jadi bukan menduan ya Mau spill sedikit ini untuk tempe goreng tepungnya Ini tuh rasanya enak, gurih Kemudian empuk ya teman-teman Untuk tutorial membuat tempe goreng tepungnya Nanti ada di video selanjutnya ya teman-teman Oke ini saya mau coba sayurnya terlebih dahulu Tambah nasi, tambah sayur Dan ini dia Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah rasanya itu enak Oke teman-teman Ini dia untuk tempe mendoannya Empuk Terus Rasanya itu gurih Nagih Oke semuanya Mungkin cukup sekian Video yang dapat saya sampaikan Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih